Intro Terima kasih banyak yang penting pada sehat semuanya Ibaratnya ada bantuan, benar-benar saya tertolong banget Semoga panjang umur ya, biar tercapai apa yang dicita-citakannya ya Semoga Pak Gatot panjang umur, sehat selalu, keluarganya berkah dalam rezekinya Saya doain Pak Gatot menjadi wali kota ya Pak Gatot jadi wali kota, udah Dengain biar dapat rezekinya banyak, Mbah Yoben Awet Gatot Wibowo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tanggerang Sekaligus Ketua DPRD Kota Tanggerang Distribusikan langsung 150 paket sembako Kepada warga RW 04, RT 050, Ransu, Dimarejaya, Celeduk Dan dilanjutkan Panen Terong, serta penesmen sekretariat PHC PDI Perjuangan Celeduk Gatot Wibowo didamping Ketua PHC PDI Perjuangan Kecamatan Celeduk, Ida Ayurubi Memberikan langsung paket sembako kepada warga door-to-door Dan menurut dirinya, pemberian paket sembako warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19 Rutin dilaksanakan setiap minggu Ini bagian dari rangkaian kegiatan rutin kita PDI Perjuangan Kota Tanggerang Dan ini kecamatan yang ketujuh kita sambangi Dan yang berbeda disini, di kecamatan Celeduk Mungkin jumlah sembakonya, tadi mungkin ada gotong royong dari beberapa kader Kalau di wilayah lain kita 100, disini 150 Ada tambahan dari internal wilayah Dan disini ternyata bukan hanya persoalan sosial yang kita temui tadi Ada persoalan terkait jalan lingkungan banjir ya Yang menjadi rutinitas ternyata kalau setiap musim penghujan Ini juga menjadi aspirasi yang harus kita perjuangkan Ketua PHC PDI Perjuangan Kecamatan Celeduk, Ida Ayurubi Sangat senang dilibatkan dalam kegiatan tersebut Dan ini merupakan kesempatan dirinya untuk mendengar langsung aspirasi warga Dan kami juga bisa langsung mendengar aspirasi dari warga-warga disini Jadi kami bisa memantau seberapa jauh kami sudah berbuat untuk disini Jadi pastinya kami akan menindaklanjuti apa yang bisa kami tindaklanjuti Usai pemberian paket sembako dan panen terong bersama Heri, tokoh masyarakat, berharap kepada DPC PDI Perjuangan Apa yang menjadi aspirasinya terwujud Ini kan gerakan nyata dari kerja partai ya Pak ya Kerja partai ya Ya kita sebagai masyarakat Kita juga sudah menyampaikan aspirasi kita kepada partai PDIP Dan mudah-mudahan harapan kita semua disini Apa yang diinginkan kita itu bisa terwujud Gatot Ibu menambahkan kegiatan pemberian langsung paket sembako Sesuai arahan dari ketua PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri Ya ini memang sesuai dengan arahan Ibu ketua umum kita, Ibu Haja Megawati Agar kita kader partai, pengurus partai, anggota praksi langsung turun ke masyarakat Temui masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan, aspirasi dari masyarakat itu harus kita berjuangkan Ya mudah-mudahan kerja-kerja politik yang kita lakukan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kuala Tanggrang Usai melakukan kegiatan bakso dan panen bersama Kegiatan melanjutkan dengan persennya Sekretariat PAC PDI Perjuangan Kecamatan Celeduk Kepada kawan-kawan kader PDI Perjuangan Kecamatan Celeduk Ketika Sekretariat PDI Perjuangan Kecamatan Celeduk ini menjadi rumah berjuangan Rumah aspirasi, rumah politik dan semua Termasuk persoalan sosial kedalamnya, kesehatan Kerekaan! 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 Terima kasih telah menonton!